Kepala Seksi Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendatangi SMP di kawasan sawah besar. Ya, pejabat tersebut meminta keterangan terkait dengan dudaan perbuatan mesum siswa sekolah tersebut pada bulan September lalu. Pemberan video Asusila diduga merupakan siswa dan siswi sekolah menengah pertama negeri sawah besar, Jakarta Pusat. Kepala Seksi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tajudinur, mendatangi sekolah. Hasilnya, diduga keduanya melakukan adegan mesum saat sekolah menggelar sholat Jumat. Dua orang, ya siswa dan siswi. Satu siswa itu kelas 8, ya, dan siswi kelas 9. Nah, ini terjadi pada tanggal 27 September kemarin, hari Jumat, pas ketika guru-guru di sini, karyawan di sini sedang beraktifitas melakukan kegiatan sholat Jumat. Orang tua keduanya akan dimintai keterangan oleh Kepala Sekolah Ahmad Zazuli. Orang tuanya akan dikembangkan untuk mencari penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Diduga, kedua pelajar kelas 8 berinisial FP dan AE kelas 9 mengabadikan tindakan asusila mereka di lingkungan sekolah. Namun, sebelum sekolah memecat keduanya, para pelaku sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.